tuh unikan disini pagarnya tuh pakai genteng ya saking banyaknya genteng karena disini banyak pabrik genteng nih disini ya tuh kalau ke kiri itu ke arah cirata tuh itu pos cirata ini udah memasuki jalan raya cirata alien ini ini masih keren banget nih yang bangun entah siapa oh meskipun jauh kemana-mana tapi ini masih keren ini Oh itu belakang sana tuh waduk jatilur waduk iya waduk jatilur kalau belasanya waduk cirata ya jadi waduk jatilur tuh sampai pleren aduh solokan menewa as gitu eh ini saya start di perbatasan desa Gandasoli ya menuju ke arah cirata apa namanya disini Oke kita lihat kita eksplor bareng-bareng daerah apa ini belum saya menemukan tanda-tanda namanya apakah ini namanya Bojong Loa atau apa alalasi Bapak Duh kaget saya sebentar yang halangan indostation tuh unikkan disini pagarnya tuh pakai genteng ya saking banyaknya genteng karena disini banyak pabrik genteng apa nama daerahnya disini nggak ada ini Kampung Cicadas namanya Kampung Cicadas Jalan Raya Cicadas Genda Mekar Oh ini udah beda lagi kecamatan Tegawaru oh desa Cicadas Mekar ini Cicadas Mekar kecamatannya Tegawaru udah bukan peleren lagi bukan apa danang-dan lagi ini namanya desa Cicadas Mekar ya serulah belosukan ke kampung teh ibu-ibu jualan perperakan gudang di sebelah mana sih desa Cicadas Mekar Cicadas Mekar te antara desa Gandasoli sama ini nih yang yang deket ini pos cirata apa pintu masuk cirata nih disini ya tuh kalau ke kiri itu ke arah cirata tuh tuh itu pos cirata saya mau ke arah kanan ini jalan Elin namanya kesana sih masih Cicadas Mekar sepertinya sampai mana perbatasannya oke kita lanjut ini udah memasuki jalan raya cirata Elin ini di depan ada desa jadi sepertinya di depan perbatasannya desa apa di depan kita lihatlah bareng-bareng ya sambil jalan-jalan lah saya ajak jalan-jalan di Purwakarta desa-desa pelosok-pelosok dan orang Purwakarta juga belum tentu udah pernah jalan-jalan ke daerah sini karena ini agak jauh ya mungkin sekitar 25-30 kilo dari pusat kota ya desa Cadas Mekar masih oh masih desa Cadas Mekar Cadas Mekar di depan desanya desa apa nih Cadasari atau Cadas Mekar ya soalnya disini namanya Cadas-Cadasan disini Cadas Mekar ah ini desanya nih ini namanya desa desa apa ini tuh itu sepertinya desa Cadas Mekar oke berarti ini masih masuk atau bukan ini gak tau lah nanti ketemunya desa Citeko perbatasannya biarlahime Jadah seeds Bersambung enggak when to tepa jangan penyakit hai hidung bern RAM maar el look l eh nah karena saya udah pernah Tuh, aduh Oh, elennya masuk desa Cadas Mekar Wah, ini rumah keren banget ini Cadas Mekar, oh masih Cadas Mekar ini Kecamatan Tegalwaru Oh, berarti desa yang di dalam Cadasari, ini Cadas Mekar Berarti perbatasannya sama Citeko Waduh, Tepahade, ini sih udah, ini tuh pabrik genteng banyak ya Berarti Cadas Mekar banyak pabrik genteng Kalau tadi, mana tadi tuh? Yang banyak tempat jualan ikan Ya, itu-itu menghafal batas desa ini mah Kalau kata temen saya mah, katanya si motoplog Google Map katanya Ini ada masjid, keren banget ini Sebenarnya bukan deket-deket warga ya Ini masjid keren banget nih Yang bangun entah siapa Oh, meskipun jauh kemana-mana Tapi ini masjid keren nih Oh, itu belakang sana tuh waduk jatilur Waduk, iya waduk jatilur Kalau belasannya waduk cerata ya Jadi waduk jatilur tuh sampai pleren Ada tulisan ya Tapi sepertinya ini sampai sini Cadas Mekar Dan kalau ke kiri Kalau ke kanan itu ke desa Citeko Nah, perbatasannya sepertinya Batas jalan sih ini Oke, ini sudah sampai di Perapatan Citeko Kalau ke kiri ke Kecamatan Tegelawaru Kalau ke kanan ke arah Purwakarta Kalau lurus ke Liung Gunung Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Sampai ketemu di vlog berikutnya Bye-bye Jangan lupa like